Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina Oke teman-teman, sekarang kalian bisa lihat api ini di belakang Dan aku kita mau ke yang namanya tebing breksi Mungkin bagi kalian udah banyak yang dengar tentang tebing ini Tapi dulu aku pernah kesana, tapi itu belum sebagus sekarang Jadi aku mau lihat dia yang baru kayak gimana Dan kalau kalian mau tau kayak gimana, tonton terus video ini Tapi sebelum itu kita mau makan soto dulu Jadi disini ada gorengan-gorengan gitu teman-teman Dan ini dia sotonya Ada banyak kalian tinggal beli sendiri Pak aku yang campur porsi besar ya Oke teman-teman, jadi sotoku udah disini Kalian lihat ini enak banget keliatannya Dan punya pini yang kecil ya Yang sedang Jadi kalian lihat ini punya ku yang besar Tapi punya pini yang sedang Yang dimangkuk biasa Ini mangkuk bakso biasanya Kamu mau coba buat kita Menurut kamu gimana? Karena menurut aku kuahnya aja udah enak Enak kan? Jadi aku suka makan disini tuh karena emang bumbunya Rasa kuahnya tuh enak banget Rasa bumbunya tuh kerasa Dan pini datang ke bawah gorengan Banyak banget Bini kamu makan gorengannya banyak banget bini Aku doa ya Enggak itu punya kamu kan semuanya Teman-teman aku baru tambahin ke Bering makuk ini yang itu aku gak tau apa Tapi itu ada yang ini disini Terima kasih telah menonton! Oke jadi bayar parkirnya Rp2.000 Dan masuknya sukarela Datang siang-siang kesini tuh teman-teman Bukan ide bagus Dan ini juga hari Sabtu Jadi rame banget Dan waktu aku datang kesini Waktu itu itu pagi ya Jadi gak ada orang disini Sepi banget Dan kalian lihat disini udah banyak warung-warung gitu Dulu ini gak ada Dan ini dia tebing breksinya teman-teman Jadi kayak gitu Jadi disini kalian bisa lihat Ada kayak jip-jip gitu Terus di sebelah sana ada RTV Dan ini dia Jadi di tebing ini tuh kayak ada pahatan-pahatan gitu ya Kalian lihat kayak ada ramayana Dan sebagainya Ayo kita ke sebelah situ dulu yuk ini Jadi disini ada tulisannya maksimal 20 orang Yay Oh jadi di atas ini ada kayak Patung ini aku gak tau itu apa Dan ada meja Dan kursi dari batu Dan kita lihat ke sebelah sini Kalian lihat itu Biasanya kalau ada acara Mereka ngadainnya disitu ya Kalau ada pertunjukan Dan kalian bisa lihat disitu mereka lagi galing kayaknya Mereka bakalan buat kayak danau batat gitu Terus kalian bisa lihat kota Jogja Di bawah sana Dan kita juga bisa naik ke atas ini lintar Aku udah musgosan banget Panas Terus kakiku masih sakit Kemarin kita naik gunung labu Pini gimana? Kamu capek gak? Gak Datang siang bukan ide bagus kan? Panas Panas banget Oke jadi tadi kita naik ke atas sana Dan kalian lihat di sebelah sini Orang pada ambil selfie Itu banyak banget Jadi kalau kalian lihat orang foto disitu Itu di batu itu Ini mas selfie gitu gak usah ya Aku malas Banyak orang Iya banyak banget orang Dan sekarang kita akan naik ke atas situ Dan ingat pemandangan kota dari sini Jadi kita naik dari sana Dan ini dia di atas sini Teman-teman puncak ini Jadi ini cuman Tanah kosong gitu Wow rumputnya udah gak ada lagi Kalau kalian mau lihat tempat ini Yang masih agak mirip kayak alaminya Kalian bisa cek di channel aku yang Maaf pengusen banget Soalnya ini panas Yang Veron Ina Yang bahasa Inggris Itu aku Kalian bisa klik di link disini Atau kayaknya disini aku gak tau Itu yang masih Baru ya Belum banyak orang yang datang Dan Disini mereka udah nyediain Banyak banget Kayak spot selfie gitu Kayak kalian pegang Ini Papan ini Terus Foto disitu Dan ini dia pemandangannya disini Cuman kayak gini Jadi orang disini Buat foto-foto pini Kamu udah siap untuk foto Instagram Dan disitu ada kayak hati gitu Aduh Gak susah banget Pada selfie Aku kuat naikin Tapi ini panas Banget Jadi cuman itu pini Kamu rekomendasiin tempat ini gak Iya Kayak gak diliat banget Oke kalau kalian suka foto-foto ya Yang suka foto Instagram gitu Ini kalian bisa dapet Satu foto yang bagus disini Atau dua mungkin Tapi untuk dapet lebih Kayak kalian mau tenang Santai Kayaknya susah Itu susah Kalian gak bisa dapetin disini Akhirnya Pini nyerah Dia harus ngambil foto disini Yang itu Karena cuman ini satu-satunya yang bagus disini Oke pini udah naik Jadi nanti kalian liat ini latar belakangnya dia ya Oke jadi kita udah turun dekat pelatarnya disini Jadi kayak gitu aja Jadi kalian udah liat keseluruhan dari tebing Oke aku tau kalau aku udah ngeluh soal panas dari tadi Tapi teman-teman aku bisa pingsan sama panasnya ini Gimana kamu bisa tahan sama panasnya gak? Panas banget Karena kalian bisa liat kita aja bisa liat kota-kota yang di bawah sana Kan kalian tau kalau ini di tempat yang tinggi Dan wow Tapi orang-orang disitu demi selfie Mereka bisa bertahan lama Kecuali kalau kita pakai sunblock Bukan karena takut hitam Tapi kalau kulit kebakar itu rasanya gak enak banget Aku dalam pas aku kayak pelunus arpenida Dan itu aku sakit selama seminggu Jadi aku Hah gak kuat Oke teman-teman Jadi itu aja untuk video hari ini Jadi kalian udah liat Tebing Brexin salah satu tempat uksat yang terkenal di Jogja Dan untuk biaya masuknya sendiri itu sukarela Jadi tadi kita kasih cuma 2 ribu Karena itu uangku yang ada di dompet Dan Masa kita kasih yang gede ya? Iya karena duitku disitu cuma ada yang 20 ribu Eh 50 ribu punya ku Iya jadi Masa kita kasih 50 ribu gak mungkin banget Ya jadi kalau kalian ke Jogja Kalian bisa memutusin sendiri ya Karena kalian udah liat Kalian mau datang kesini apa enggak Jadi ya sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman Dah Oh iya tadi kalian liat ada yang hitam-hitam ini Aku gak tau Aku juga baru sadar Sub indo by broth3rmax